Kita akan mengawali hari ini dengan Sri Sutiha Surabaya. Dimulai dari Pasar Atom. Ini tempat masuknya mana ya? Depan. Depan? Iya. Jangan-jangan kita kebalik tau. Di sana jalan-jalan. Yaudah kesana. Cong, cong, cong. Ingetin dulu, Cong. Kita masuknya dari mana ya? Tentu. Kita ada bukit. Dia pada nge-preview video lagi, kan? Kayak kemarin. Dulu waktu aku book tour of the record yang kedua itu. Aku makan ini. Si cakwe ini. Seru banget. Makanannya banyak gitu kan. Terus cakwe-nya banyak banget pilihannya. Tapi waktu itu aku makan itu cuma dikit gitu. Karena buru-buru. Makanya aku... Makan aja ini ya? Jangan bakar-bakar Asia dong. Jadi hari ini mumpung-mumpung tak rasa. Iya. Kan mumpung-mumpung perginya malu kan. Jadi kalau misalnya... Ih, rakus banget. Ada kambing hitam. Marah. Mari kita menelusuri sepanjang jalan ini. Yang bikin kalap dan juga bikin savon. Eh, eh, eh. Ada singkong. Ih, ada bacong. Ayo, sini. Kalian kalau ada di sini juga pasti sama savok ya kayak aku. Kalau kita di sini bareng. Hmm, jangan deh. Nanti bisa diusir saking berisiknya. Apalagi kalau ada rangga. Bisa dilempar ballpoint kita. Nggak deh. Rangga bisa-bisa malah minta cakwe-nya sih. Ini apa sih? Sebelumnya kita minum dulu. Cheers. Cheers sih. Ini enak soalnya jaruk muka nih. Pas banget seberangan. Ini cakwe, udang, ayam. Jaaah. Wah, langsung berasa udang. Terus renyah, renyah. Ini sebenarnya ada sambel-sambelnya sih. Tapi makan gini aja udah enak sih. Tuh, dia ada cakwe-nya di bagian sini. Cakwe-nya itu kan agak kenyal ya kalau cakwe ya. Jadi ada dua tekstur gitu. Nggak nih paling berasa sih udangnya sih. Aku suka banget sama cakwe. Plus bantal pasangannya kan. Bantal sama guling. Damn. Super-super yummy. Aku paham. Aku paham kenapa selalu nganti sampai sekarang. Karena emang cakwe-nya beda. Kenapa beda? Cakwe itu kan biasa... Ini tuh lebih lembut daripada cakwe pada umumnya. Nggak, kayak gitu. Wih, beda ya. Agak kental ya. Biasanya kan cair banget. Hmm. Atau aku salah bumbu ya? Dia ada dua sih. Lu nggak tanya bedanya apa? Nggak. Abis tadi udah rame. Dikerubutin ya kan? So yummy. Cahun ini sih. Wih, seru banget. Ini aku baru makan luarannya. Wih, bihun, potongan rawit, sama wortel. Ini aku pakai ini ya. Ini, ini petis nih. Banyak lagi argumentasi. Berat badan naik. Aku langsung merasa tersungging, nggak? Nggak, nggak, nggak. Yummy. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Aku pesannya dulu. Mau ngapain, Cong? Piscok. Gue mau satu. Satu. Piscok lah. Memang juga piscok. Gimana sih com? Gak terhadap yeju Tadaaa Selanakan Senang deh Yummy Padahal ini udah gak panas loh Dingin, tapi ini masih garing banget Dengar gak garingnya Garing kayak recehan aku ya Ini aku jadi bingung sendiri ya Kayak agak-agak Pisangnya itu kayak agak-agak peri gitu loh Aneh kan? Gingung kan Kayak agak-agak chewy Lu malah pisang goreng apa karet sih Bekel Gak keras, tapi juga gak blend ya Abis ini Kita Lihat Satu-satu tokonya ya Sampai ujung sebelum kita akhirnya pindah lokasi Oke Ayo kita lanjut Masih ada Beberapa Hehehe Eh Pukis mau gak? Mau ya? Kue pukis salah satu jenis kudapan yang berasal dari kebupaten Banyumas di Jawa Tengah Aku beli pukis dan bikang Soalnya udah lama banget gak makan bikang Taraaa Yang aku mau makan adalah bikang coklat Super-super yummy Uuuuuh Banggu banget Curut kan gak ikut ya Karena dia bilang dia pengen lihat pemandangan dari kamar hotel Aku mau pulang buat curut Hehehe Kita harus jalan buruan Hehehe Uuuuuh Jangan lupa untuk mampir kesini Jalan kaki cuma 3 menit ke warung nasi cumi-cumi yang buka 24 jam Aku pesan nasi campur Saat makan Aku pesan kopi Here Wah, nikmatnya Disini pilihannya ada 4 Cumi campur Biasa, complete Sama ada yang rawonnya Tapi ini aku pilihan campur Jadi kalau yang campur ini isinya ada Cumi, empal, ada telur Sama ada peye udang Tara Nih, kalau cumi aku paling suka nih Kepalanya Yummy Libut, parah Tapi ini cenderung manis nih Jadi ini ada sambel Kita coba dulu ya Nggak terlalu pedes sih di lidah aku Nggak, nggak Aku nggak mau pake ini Tuh, jadi tendaan gitu tuh dulu Sekarang udah jadi kayak gini Salah satu kunci supaya berhasil dan sukses apa? Jualan nasi kunci Dih? Konsisten cong Kunci untuk berkembang dan sukses apa salah satunya? Jualan nasi cumi Tipe-tipe murid kayak lu kalau di kelas tuh Aduh, itu kayak gurunya Aduh, tohba, tohba, tohba Ya bener dong jualan nasi cumi Kalau besok dia jualannya nasi ayam nggak konsisten? Ya berarti konsisten bukan jualan nasi cumi Emosi kayak lama-lama Kalian inget nggak yang pas aku makan bakuan fonti anak yang dikepon kacang? Ingat nggak? Kan pas aku makan itu kan aku bilang mirip banget kan sama otek-otek kan Yang aku makan di Surabaya Nah abis ini aku mau ajak kalian yang aku makan ketika book tour disini Kelarin ini dulu abis itu kita jalan Selanjutnya kita tinggal ngueng-ngueng 6 menit untuk sampe di otek-otek yang aku maksud Pagi ibu Mau otek-otek? Lima-lima Masih tumbuh ya? Iya gak apa-apa Iya makasih Ote-ote porong udah ada dari tahun 1969 Isi yang otek-oteknya tuh unik banget A ini ayam B ini babi Aku beli dua-duanya Secara bentuk ini gede banget kan Dan secara rasa ada dua pilihan Tapi kita cobain ayamnya dulu ya Bentar aku gigit lagi ya Biar kalian bisa lihat dalamnya Oh my god Bahannya kan ayam Tapi dia juga ada jamur tiram sama rumput laut Ini pakai tepung beras Super-super yummy Ini berasa banget isiannya tuh penuh dan berlimpah banget gitu Ini padahal cuma aku berdua sama Ara ya Belinya 10 Sebenernya otek-otek banyak banget sih yang jual Yang tadi aku makan cakwe Dia juga jual otek-otek Aku sengaja gak beli yang di cakwe penengle Soalnya aku makan otek-oteknya disini Kita pergi ke ini ya Ke tempat gaulnya anak Surabaya Wuhh tempat hits Pasti disana rame sekali Dengan pilihan makanan yang sangat banyak sekali Kita harus nunggu senja datang Soalnya tempat hitsnya baru buka ketika bulan muncul Akhirnya aku menghabiskan waktu di lantai atas hotel Dengan pemandangan 360 derajat Kalian tau gak apa yang aku lakukan? Tersong Kok banyak syaratnya nih? Iya dong Tersong Biar keren kelasnya disini Nggak pas Gimana sih song? Gimana sih song? Gue dari situ Yaudah yuk ulang Chicken noodle soup Chicken noodle soup Chicken noodle soup With a soda on the side Chicken noodle soup Outframe, outframe Sabar-sabar ya Sekarang street foodnya ada di area lapangan Brawijaya Ini banyak banget sih Jadi kalo misalnya kalian mau makan bisa Kalo mau main-main juga bisa Kalo mau shopping juga bisa Ini komplit sih Untuk yang pertama kita awali dengan baby crab Tapi aku lupa nih harganya berapa Yang pasti gak mahal Soalnya aku nyet banget pas bayar tuh lumayan kaget Mari kita coba extra balado Bintan Bintan Yang ibunya suruh aku nginep di rumah dia gitu loh Hahaha Bintan Tapi ini walaupun balado spicy Ini gak spicy sih buat aku Lebih cenderung ke Renyah banget Manis gurih Kita ke dirim lagi ya Masih banyak disana Mau minum gak? Soalnya deh menarik Aku di belakang sini kayak ada Taiti-taiti maybe Ini aku tertarik karena panjang banget antriannya Dan alasan lainnya sih karena aku juga udah lama ya gak minum Taiti Jadi aku pesan yang Taiti lah Makasih Kita minumnya disana yuk Aku mau makan kasih Surabaya Krecow rebus Bumbu serapah Makasih nih ibu Krecow itu tutut Bumbu serapah itu kelapa parut Cheers Belepotan nih Aku tau kalian seneng kan Kalau aku kayak belepotan Makanan jatoh gitu Kalau gak ditanya-tanya Kok gak jatoh lagi ya makanannya Emang aku sebebek itu kalau makan Mari kita makan Krecow Ini wangi sih Kayak wangi-wangi Wah segar sekali Wangi-wangi rempah Dan rasanya rempah dan pedas Kayak yang kita makan di Vietang Iya, iya, iya Kok diseruput dia gak mau keluar Dia gak mau aku makan Wih Ini nih rempah-rempahnya Ini kelapanya juga nih Iya, parutan kelapa Ini makanan zaman dulu Aku rasa mungkin dari sekian banyak ini Yang jual ini cuma ini Oh direndam semalem Potongnya satu-satu itu Besok ibu kalau jualan lagi Aku bantuin bu Di rumah Aku panggilin juga Super-super yummy Disini kan ada 1.800 penjual Tapi aku mau cari yang Surabaya banget ya Ih, ih, ih ada pecel maniun Mau, mau Karena belakangan terakhir aku lagi doyan banget makan pecel Makanya suka heboh sendiri gitu Kalo lagi jalan nemu pecel Aku pesan nasi, pecel, tempe, dan bakwan What we have is something worth fighting for Hmm, I like it Sebenernya pilihannya sih ada banyak, ada urap gitu kan Ada urap, ada telur, banyak banget ada ayam Cuma aku lagi kepain banget, pecel doang sama bakwan Nih, bakwan pake bumbu kacang, so yummy Urap, pake pege Eh, jangan gitu ya nanti ya Cepat dari ASW ditunggu sama videografernya Ditunggu di bagian informasi Mending kalo ditunggu di bagian informasi Ditunggu di lapangan, parkir Setelah gua bingung tadi parkir dimana Gue mau kayak gitu ah, kayaknya heboh deh Ah, salah nih Jangan kasih ide Cepat yang konten kan Oh, kecenya banyak banget dibanding makannya Suka-suka Kan aku yang bikin video Tentengnya Nyolot ya lu Di sini semakin malam malah semakin ramai Dan wangi semua gorengan menyatu Ini ada street food khas Banyuwangi, tahu walik Sebenernya ini agak mirip sama tahu bakso goreng Tapi tentu aja ada perbedaannya Kalo sausannya sih ada yang kayak asam manis Ada yang ini nih Ini tomat, ini saus Tapi ibunya bilang yang paling enak itu yang asam manisnya justru Jadi ini tuh kayak asnya Banyuwangi Ini aja sih jamur Yummy Ini walaupun ada kayak potongan rawit gitu ya Tapi ini emang ga pedes sih Jadi emang bener asam manis doang Kalo kalian perhatiin Tahunya tuh dibalik Sebelum digoreng Abis ini kita ke ujung lagi ya Like go Kita ngakhiri dengan dessert yuk Bukan buah sih Eh, buah sih Alpukat kocok Yang dijadiin minuman Aku beli yang alpukat milo Ini minuman sangat simpel sekali Tapi pasti rasanya sejuta rasa Wow Kalo kalian main-main kesini Banyak banget sih pilihannya sebenernya Cuma karena aku mau fokusnya di makanan Surabayanya Jadi agak sulit gitu carinya Cuma rata-rata sih disini menarik banget Tadi yang antrinya rame banget apa? Burgernya beef itu Luarannya lumpia Gitu Cuma antriannya panjang banget Dan masaknya kan lama ya Satu-satu gitu kan Jadi ga langsung banyak gitu Arah mobil kan sana Nanti kalo lewat lagi Semoga ada yang udah sepi Kita cobain ya Tapi kalo engga kita pulang Eh 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 Yuk Coba kita jalan arah pulang Masih rame Gimana nih? Ya masih rame Gimana nih? Tuh Tuh Orang-orang bikin tuh Dikasih makan Padahal makanannya banyak Tuh Udah abis tuh Tuh Udah abis Tuh 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 Dilihatin namanya jual tau Terima kasih telah menonton